Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami jurusan atau kompetensi keahlian teknik pengelasan Atau jurusan LAS atau pengelasan Dalam hal ini izinkan saya memaparkan Memperkenalkan apa itu teknik pengelasan Untuk teknik pengelasan di sini Mungkin pada umumnya Masyarakat yang ada di lingkungan wilayah kudus dan sekitarnya Masih belum mengenal apa itu teknik pengelasan Untuk teknik pengelasan itu sendiri Materi yang nantinya kami sampaikan Itu meliputi beberapa materi Yaitu salah satunya adalah LAS SMAW Atau LAS busur listrik manual LAS GMAW Atau LAS CO Lalu ada LAS GTAW LAS TIG atau Argon Dan LAS FC AW Sebagai bekal nanti anak bekerja di lapangan di dunia industri Untuk pengelasan yang lainnya ada satu lagi Yaitu OAW Oksigen Acetylene Welding Cuma dalam hal ini untuk OAW Hanya sebagai sebatas pengenalan dasar saja Dan di lingkungan industri sudah tidak banyak dipergunakan Untuk visi maupun misi dari jurusan teknik pengelasan itu sendiri adalah Mengacu pada visi dan misi dari tingkat sekolah Yaitu untuk visi di jurusan teknik pengelasan adalah Menjadikan teknisi welder yang terampil kompetitif dan mampu berwira usaha Dengan etos kerja Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sedangkan untuk visi kami adalah Yang pertama, menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja profesional yang tersertifikasi dalam bidang pengelasan Untuk yang kedua, menyiapkan siswa untuk mampu berwira usaha Yang ketiga, menyiapkan siswa menjadi generasi bangsa yang mampu bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN maupun dunia Yang keempat, menyiapkan siswa yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi Serta dilandasi iman dan takwa dengan amalan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dari visi dan misi ini, kami sangat menginginkan lulusan kami dari teknik pengelasan menjadi seorang welder yang profesional Yang mampu bersaing di dunia industri, baik itu di negara, di dalam negara itu sendiri maupun di manca negara Ada pun untuk prospek ke depan Lulusan dari teknik pengelasan Banyak diterima di berbagai industri di Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri Salah satunya adalah industri pembuatan kapal Industri pembuatan vessel atau tangki bertekanan Industri dari otomobil atau motif dalam pembuatan casis maupun bodi mobil Ada lagi industri minyak dan gas bumi, salah satunya adalah Pertamina Industri dalam pembuatan rangka baja maupun jembatan Maupun pada produk-produk yang skalanya kecil atau wira usaha atau bengkel-bengkel kecil Untuk budaya yang kami terapkan di sini tidak jauh beda dengan jurusan yang lain Yaitu budaya industri Setiap pagi kita akan melakukan briefing pada peserta didik sebelum melakukan pekerjaan rutinitas yaitu praktek harian Dan wajib memakai alat pelindung diri yang lengkap Salah satunya wajib memakai helm kepala atau helm proyek Dan di dalam mereka nanti bekerja Wajib menggunakan APD yang lengkap Misalkan salah satunya adalah helm LAS Bisa yang manual maupun yang otomatis Apron atau celemek pelindung dada Lalu sarung tangan kulit Dan sepatu safety Untuk pakaian kerja itu sendiri istilahnya adalah wear pack Wajib menggunakan wear pack dari bahan yang tahan panas atau tahan api Misalkan salah satunya kain yang terbuat dari kartun maupun dari jeans Untuk bekal anak kami nanti selain tuntutan industri yang sangat besar Dan peluang kerja yang sangat besar tidak sebanding dengan lulusan yang ada Maka kami menyiapkan peserta didik kami selain kompetensi yang lengkap Mulai dari dasar sampai yang paling level tinggi Kami bekali siswa kami dengan sertifikat kompetensi Untuk sertifikat kompetensi di sini Kami memiliki lembaga sertifikasi profesi 1 atau P1 Selain itu Karena tuntutan dari industri itu sendiri Maka pada tiap tahunnya di tingkat 3 atau tingkat 12 Selain kami memiliki P1 Juga berani untuk mengambil langkah lebih jauh ke depan Dengan mengambil sertifikat kompetensi Yaitu baik itu yang sifatnya nasional dari BNSP P3 Kita kerjasama dengan lembaga profesi Yaitu LMI Logam Mesin Indonesia Dan sertifikat yang sifatnya internasional yaitu NKK Jepang atau NK Jepang Sehingga dalam hal ini Lulusan kami nanti Mampu untuk bersaing dalam mencari pekerjaan Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri Bila kita kaji ulang lebih jauh Dengan melihat ke depan Lulusan yang ada di Indonesia Dari jurusan teknik pengelasan itu sendiri sangat sedikit Tidak sebanding dengan kebutuhan industri yang ada di luar sana Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri Karena sedikitnya lulusan dari teknik pengelasan Maka untuk peluang pekerjaan dari anak didik kami Akan sangat lebih besar Cuman kalau ditinjau dari hal tersebut Mereka dari dunia industri menginginkan lulusan yang sudah diakui Dengan memiliki sertifikat kompetensi tersebut Untuk tahun ini Siswa kami ada yang memiliki sertifikat internasional NG Jepang Sebanyak 9 siswa Sisanya adalah memiliki sertifikat kompetensi level 3 Dengan kerjasama lembaga sertifikasi profesi P3 LMI Yang ada di Jakarta Pada tiap harinya Pekerjaan yang ada di bengkel pengelasan Atau jurusan teknik pengelasan Selain kami memberikan materi secara kompetensi Sesuai dengan struktur kurikulum yang ada Maka kami tambahkan Pada kompetensi tersebut adalah LAS FCAW Dimana LAS FCAW disini Tidak ada di dalam Struktur kurikulum Teknik pengelasan Karena besar Dan tuntutan dari industri tersebut Apalagi industri yang Produknya itu bisa Hanya bisa dilakukan di luar Seperti pembuatan kapal Seperti Pengelasan pipa-pipa gas dan minyak Maka kami memberikan tambahan materi Yang kami sisipkan di dalam KI maupun KD Maaf di dalam KD Dalam silabus Yaitu LAS FCAW Atau Flagcore Karena disini Untuk pengelasan Flagcore Yang tidak ada di dalam Struktur kurikulum Dan memang Dibutuhkan oleh industri Kita berikan Walaupun biayanya cukup besar Sehingga nanti Lusan kami Selain memiliki kompetensi Yang sesuai dengan Struktur yang ada Juga tambahan Dari kebutuhan industri tersebut Dan selain itu Tidak hanya kompetensi Yang kita berikan Seperti yang Tadi saya sebutkan Kami juga Akan melibatkan Siswa-siswa kami Di teknik pengelasan Dalam Berwira usaha Di dalam unit produksi kami Salah satunya adalah Ikut Bekerja dalam Mengoperasikan Mesin sharing Maupun bending Atau cutting Dan tekuk Siswa kami Libatkan ke unit produksi Pada produk tersebut Pada Jasa penelakukan Maupun pemotongan plat Dan selain itu Karena kami Memiliki unit produksi Yang sudah berjalan Yang sudah dikenal oleh Masyarakat Di wilayah Kudus Yang sudah Bekerjasama dengan Berbagai bengkel Yang ada di wilayah Kudus Maka Dalam setiap proyek Ataupun produk Yang kita terima Dari customer Siswa akan kita Libatkan Baik itu nanti Dalam pekerjaan Jasa pemotongan Maupun penekukan Dan jasa pengelasan Demikian Yang Saya sampaikan Semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa Membuat Atau menjadikan Wawasan yang lebih Kepada peserta didik kami Dan di akhir kata Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati